Lela, sekarang kita akan belajar tentang hukum Nersen Jadi Nersen ini membuat alat untuk menyelidiki hubungan antara frekuensi dan tinggi nada yang dinamakan sunometer Jadi, alat untuk menyelidiki hubungan sama dengan tinggi nada dinamakan sunometer Nah, seperti ini alatnya Ini adalah sunometer Alat ini dibuat oleh persen Jadi Dari sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa Yang pertama Semakin panjang jarak tumpuan senar frekuensi senar semakin pendah Semakin besar senar luas penampang senar frekuensi senar eh frekuensi ya senar semakin pendah yang ketiga yang ketiga yang ketiga semakin besar pegangan penar senar frekuensi 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 senar semakin yang keempat semakin besar masa jenis frekuensi frekuensi senar senar semakin kecil oke jadi dari sini bisa didapat rumus F sama dengan seper 2L kali akar F per A kali roll nah ini ini adalah rumusnya dari hukum merchant dimana L sama dengan panjang senar F sama dengan gaya tegang senar A luas penampang senar dan rho adalah masa jenis senar nah ini jadi ini senarnya ada di sini ini senarnya untuk ukur panjangnya maka ini variabelnya bisa dilihat nah senarnya sendiri itu bisa dicari jenisnya yang gede untuk menambah tegangannya maka tinggal ditarik senarnya dibuat lebih tegang seperti itu jadi ini adalah hukum mersen oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih